Berikut adalah hasil semifinal Uber Cup antara Indonesia melawan Korea. Di partai pertama, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Korea, Sim Yujin, dengan skor 21-15 dan 21-13 dalam durasi 32 menit. Skor besar sementara, pertandingan Uber Cup antara Indonesia melawan Korea adalah 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di partai kedua, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, harus kalah dari ganda Putri Korea, Baik Hana, Lee Sohee, dengan skor 6-21 dan 18-21 dalam durasi 43 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan Korea 1. Di partai ketiga, Esther Nurumitri Wardoyo berhasil mengalahkan Tunggal Putri Korea, Kim Garam, dengan skor 20-22, 21-16 dan 21-12 dalam durasi 1 jam 7 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan Korea 1. Di partai keempat, Lanitriya Mayasari, Ripka Sugiyarto, harus kalah dari ganda Putri Korea, Jong Naeng, Kong Hyong, dengan skor 15-21 dan 14-21 dalam durasi 35 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan Korea 2. Dan di partai kelima, Komang Ayu Chahyadewi berhasil mengalahkan pemain Korea, Kim Min Sun, dengan skor 17-21, 21-16 dan 21-19 dalam durasi 1 jam 8 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Korea adalah 3-2 untuk kemenangan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia berhasil lolos ke final Uber Cup 2024. Di babak final Uber Cup 2024, Indonesia akan melawan China. China sendiri berhasil melaju ke babak final usai mengalahkan Jepang dengan skor 3-0. Selanjutnya, pertandingan final Uber Cup akan berlangsung pada hari Minggu, 5 Mei, mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV.